Intro Untuk ketiga kalinya PT Arya Rama Persada, pabrik kelapa sawit bekerjasama dengan Satuan Narkoba Polres Batubara, memeriksa peluhan karyawannya untuk melakukan tes urin di Desa Perjuangan, Kecamatan Seibalai, Batubara, Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas karyawan dalam bekerja, serta sebagai cara agar karyawan PT Arya Rama Persada terhindar dari narkoba. 50 orang karyawan satu persatu diperiksa oleh petugas Satuan Narkoba Polres Batubara. Menurut waka Polres Batubara, Kompol Heruan Syaputra, baru kali ini ada perusahaan yang bekerjasama dengan Polres Batubara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Hari ini kami ada kegiatan pemeriksaan urin kepada seluruh personil karyawan daripada PT Arya Rama Persada yang berkacama dengan Polres Batubara. Ada berapa yang di tes urin? Hari ini kita akan memeriksa 50 karyawan daripada ARB dan Alhamdulillah sudah kita lakukan pemeriksaan seluruhnya negatif menggunakan narkoba dari 50 karyawan daripada PT Arya Rama Persada ini. Apakah ini memang program dari perusahaan? Ya, Alhamdulillah memang dari PT perusahaan ARB sendiri sudah tiga kali bersama dengan Satpas Narkoba Polres Batubara untuk melaksana tes urin seluruh karyawannya. Pada karyawan PT Arya Rama Persada, Ramli Yati Marpao mengatakan sudah kali ketiga perusahaannya melakukan tes urin bagi karyawannya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tanggung jawab dan produksi PT Arya Rama Persada. Kita sudah tiga kali, Pak. Dari tiga kali itu ada berapa orang yang positif, Pak? Yang pertama dilakukan tes urin di PT ARB ini, Pak. Di perusahaan kita ini sebanyak sembilan orang. Yang kedua sebanyak lapan orang. Tetapi pada hari ini, Rabu yang kita lakukan, semuanya dari 50 orang yang diperiksa semuanya keadaan negatif. Target dari perusahaan kita, Pak? Sekitar ada 200 orang. Maka begitu, kami dari perusahaan PT ARB dan saya sering pengumas. Setelahkan anak-anak menedir perusahaan PT ARB, itu akan melakukan mungkin satu kali lagi supaya ini terhapung dari narkoba yang ada di kapal di Bipara. Di lehab, tapi kalau bisa, kalau sudah memang diperhatikan dia melakukan narkoba, maka perusahaan siap untuk memasukkannya dan mengecat dari mana putusnya, Pak. Jadi statusnya kalau positif dia memang dipecat, Pak, ya? Kalau memang sudah tiga kali, dua kali dilakukan, tetap melakukan, maka akan dipecat, Pak. Itu sangat tidak dikembangkan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkat Tri Brata TV, Salam Tri Brata.